Ini dia yang saya hormati, yang saya bangga karena saya cintai. Alhamdulillah, tadi lebih kurang 40 menit, saya dan saudara-saudara Padawan Pajar Pajide sudah di BAP, dimintai keterangan oleh penyelidik dari Subdit Paminar, pengamanan internal. Jadi imponisi itu ada topam, terus ada Subnya lagi, pembinaan atau pengamanan internal dari profesi pengamanan polri. Yang ditanya, apa saja yang kami sampaikan, yang akan kami sampaikan. Pertama, kami katakan ada dugaan kekurang profesionalan penyelidik dalam menangani perkara saudara Pajar Al-Fadil Bajidin yang dilaporkan oleh saudari-saudari. Apa saja itu? Pertama, dasar hukum yang harus mengikat semua pihak, yaitu Pasal 7 Undang-Undang No. 39 tahun 1999, tentang hak asasi manusia, yang isinya menjamin hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak terlapor, untuk diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Ini pembuka awal, tapi subtantinya. Kemudian, apa yang kami rasa keberatan, dengan dugaan ketidakprofesionalan? Pertama, kami sudah mengajukan surat, atau menyampaikan, agar diperiksa saksi adecat yang meringankan, termasuk memeriksa dokter, yang sudah melakukan USG kepada LM, alias Loli, yang menyatakan negatif. Kami minta diperiksa, itu tanggal 4 Oktober sudah kami ajukan suratnya. Kemudian, tanggal 23 Oktober juga kami ajukan suratnya. Dan bahkan kami perkuat, tanggal 25 Oktober. Waktu itu saya baru kembali dari Kuala Lumpur. Saya juga kirim surat, dan menyampaikan, agar, segera periksa Martin Bajide. Kakak kandungnya, saudara Fadel. Karena dia juga tahu cerita bagaimana, Loli itu sejak dari pacaran dengan Fadel, masih di UK, sampai datang ke Indonesia, sampai tinggal di rumah calon istrinya, saudara Bintang, sampai dibawa ke rumah orang tuanya, sampai dia akhirnya pindah, kontrakan di apartemen di Bintang. Kami juga minta agar diperiksa Bintang Bajide. Karena dia tahu. Kemudian, Liliana, kemudian ibu atau Mama E dari UK, kemudian ibu JF dari UK, Inggris, kemudian saudara Lopez, anak kandung dari ibu JF atau kakaknya Mama E di UK, kemudian Bapak Nahar, Deputi Perlindungan Anak, Kementerian Pemberaian Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, kemudian ibu IC, Margaret Robin, Kepala Biro Hukum, Kementerian PPA Republik Indonesia, kemudian ibu Lani Ritonga, dari Kementerian PPA itu, Asisten Perlindungan Khusus Anak, Kementerian PPPA, kemudian saudara Deni Sumargo. Kenapa penting Deni Sumargo? Karena Deni Sumargo sudah mengundang kedua belah pihak. Pihak Loli, Fadel itu datang. Sebelumnya ada juga undangan ke NM. Ini penting. Jadi, jangan Deni Sumargo ke Farhan Abbas dia datang. Kesini masih datang juga dong. Kemudian, ahli. Kami sudah ajukan agar dokter yang memeriksa USG saudari LAM atau Loli itu berinisial PB agar diperiksa. DBR. Ditambah dengan ahli pidana, ahli perlindungan atau hak asasi manusia, dan juga ahli kesehatan. Itu poin. Pertama. Poin yang kedua. Kami melihat bahwa ada perubahan. Kalau dalam bahasa anggota DPRD nomenklatur. Ada perubahan dari statement preskonsudari NM dengan pengacaranya. Mengatakan dua terlaporan. yang itu mengarah kepada Fadel dan LM sendiri. Tapi kok belakangan yang muncul cuma satu. Yaitu saudara Fadel. Poin dua. Poin tiga kami melihat belakangan pasalnya nambah. pasal pasal yang dilaporkan NM kepada Fadel dan kami duga satu orang lagi adalah LM adalah pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 75 Undang-Undang Kesehatan. Tapi ketika dipanggil tahap klarifikasi ini nambah pasal 76D Junto Pasal 81 Undang-Undang RI nomor 17 garis miring 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 garis miring 2002 tentang Perlindungan Anak. Atau pasal 427 atau pasal 428 Junto Pasal 60 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang Kesehatan atau pasal 346 KUHP banyak banget. Ada apa ini? Taruh periksa satu kali klarifikasi tapi panggilannya udah berubah-berubah. Nah ini yang menimbulkan kecurigaan kami apakah ini bahagian dari upaya kerjasama jahat yang kami duga dilakukan. oleh pihak-pihak tertentu. Apalagi kami mencermati sejak kemarin belakang ini sudah jarang saya lihat hampir tiap hari pengacaranya ada di sana. Saya gak tahu saya susah membedakan yang mana kasih rumah yang mana pengacara. Kemudian kami minta agar gelar perkara khusus segera dilakukan. Surat kami ke Propam sudah kami sampai ke Wasidik Kabak Wasidik Proda Metro Jaya sudah kami sampaikan dan kami minta agar bid Propam untuk matensi agar dilakukan berperkara khusus. Kenapa? Karena kami penting. Sampai hari ini kami belum melihat bahwa saudari NM dengan Loli belum pernah duduk bersama bicara apakah mereka sudah baik hubungannya atau masih seperti dulu. Ini perlu kami tahu karena itu kami minta Propam beri duang agar kami juga bisa bertemu. Bukan mau mempengaruhi LM? Bukan. Bukan mempengaruhi Loli? Bukan. Kita mau tahu. Kenapa? Karena kami meragukan keterangan dari NM yang katanya Loli itu menyesal berhubungan dengan Fadel. Begitu Pak ya? Kami meragukan itu. Kenapa Fadel tidak percaya dengan itu? Nah nanti itu nanti biar dijelaskan Fadel. Kemudian ketika kita menerima panggilan klarifikasi itu hanya waktunya dua hari. Rabu diterima Jumat diperiksa. Untungnya beliau ini waktu itu masih kurang sehat. Dan tim saya masih bekerja karena ngurusi pasal-pasal itu. Sehingga kita minta tunda satu minggu. Kemudian kalau lah yang dilaporkan itu adalah aborsi. Salah satu poinnya adalah aborsi. Maka pertanyaannya yang aborsi siang. pasti perempuan. Pertanyaannya loli perempuan atau laki-laki? Kan gak mungkin yang aborsi si Fadel. Ya laki-laki. jadi beberapa poin ini membuat kami bertambah ragu apalagi langsung naik sidik. Kita bukan keberatan ini naik sidik. Bukan. Itu hak dari mereka. Tapi kita berhak juga untuk mengoreksi mereka. kita sudah katakan bahwa naik sidik belum tentu. Tidak bisa SQB. Jadi itu ntar maka kami minta agar lakukan gelar berharap khusus dan konfrontis. Sampai loli ada bersama kita kita duduk dan biarkan loli yang berbicara. Karena saya sampai hari ini belum melihat bahwa loli sudah benar-benar menyati dengan ibunya. Kira-kira begitu dan silahkan apa yang mau ditanya? Fadel, gimana respons Fadel soal